Kisahnya dimulai ketika segerombolan pria bertopeng memberikan misi kepada pria butak untuk menyamar menjadi Naruto Dengan seketika pria butak itu berubah menjadi wujud Naruto Lalu ia diperintahkan untuk menuju desa Kumogakure untuk membuat keributan di kantor Raikage Pria butak itu memasukkan asap beracun ke kantor Raikage Yang membuat bawaan Raikage pun berjuget kayak main tiktok Setelah capek berjuget mereka pun pingsan Raikage yang tak mengerti apa yang terjadi Ia pun terkejut Raikage yang terkena efek dari asap itu Ia juga ikutan goyang pargoi Dengan mudanya Raikage pun teler dan pingsan Tiba-tiba datanglah sesosok pria berjubah hitam yang menyerang Raikage dan jebret Yang ternyata itu adalah jurus bayangan Raikage Raikage pun langsung mengajak baku hantam pria berjubah hitam itu Singkat cerita jubah hitam pria itu pun rusak dan muncullah wujud Naruto Setelah itu pria jubah hitam pun langsung pergi meninggalkan Raikage Keesokan harinya di kantor Hokage di Konoha Naruto dipanggil oleh Hokage kelima Berdasarkan gambar penyedikan Naruto dituduh melakukan kejahatan yang dilakukan tadi malam Naruto pun terkejut Ia juga dibela oleh Sakura Namun Hokage kelima sudah menetapkan Naruto sebagai tersangka Naruto mencoba menjelaskan apa yang terjadi Naruto menjelaskan bahwa tadi malam ia makan ramen bersama teman-temannya Hokage kelima tak percaya Ia memerintahkan Yamato untuk mengurung Naruto ke penjara kayu Alhasil Naruto dicap sebagai penjahat yang berasal dari desa Konoha Naruto dikirim ke penjara internasional Penjara itu bernama Hausoki Yang berisikan buronan atau tahan yang berasal dari 5 negara besar Setelah sampai di penjara itu Naruto dipasangi sebuah segel Orang yang mempunyai segel itu Maka ia tak akan bisa menggunakan cakranya Naruto mencoba menggunakan sebuah jutsu Namun tiba-tiba kepalanya mumet Pusing dasih Bunsin yang dihasilkan Naruto tiba-tiba langsung menghilang Ia pun terjatuh Naruto merasakan seperti terbakar tubuhnya Efek dari ia mengeluarkan cakra ketika ia disegel menggunakan segel itu Alhasil Naruto pun pasrah Ia dibawa ke sel tahanan Ia bertemu dengan seseorang yang memiliki mata yang unik Orang itu berkata Kau sudah terjatuh ke dalam lubang yang dalam Maka jangan lagi kau menjerumuskan dirimu Ke dalam lubang yang lebih dalam lagi Naruto tak mengerti apa maksud ucapan orang itu Beberapa lama kemudian Naruto dimasukkan ke dalam sel tahanannya Ketika Naruto tertidur Tiba-tiba datanglah seseorang yang menggunakan jubah hitam Naruto diculik lalu dibawa ke laboratorium rahasia Yang dimiliki oleh kepala penjara yang bernama Mui Ketika Mui ingin meneliti tubuh Naruto Tiba-tiba Bam Yang ternyata-ternyata Itu hanyalah bayangan milik Naruto Sedangkan Naruto sendiri menggunakan jurus kamuflase Mengetahui dirinya dalam bahaya Naruto mencoba kabur dari penjara itu Akan tetapi Penjara itu menyimpan banyak misteri jebakan Yang membuat Naruto hampir saja mati Terkena jebakan yang ada dalam penjara itu Mendengar teriakan Naruto Tiba-tiba Anjing-anjing penjaga pada datang Naruto yang kelelahan Ia langsung terjatuh dari genteng Naruto digigit oleh anjing-anjing itu Lalu Naruto dibawa ke ruang isolasi yang gelap gulita Sebagai hukuman karena ingin kabur dari penjara Di dalam ruangan yang gelap itu Naruto mendengar sebuah suara Jika kau ingin keluar dari penjara ini Dan menghilangkan segel yang ada dalam tubuhmu Kau harus mengalahkan Mui Keesokan harinya Naruto menemui Mui Untuk mengajak Baku Hantam Alias Baiwan Naruto mencoba menyerang Mui Namun serangan Naruto tak berhasil mengenai Mui Naruto tak berdaya menghadapi Mui Yang pada akhirnya Lagi-lagi Naruto dibawa ke ruang isolasi yang gelap gulita Mui sendiri adalah seorang kepala penjara Yang memiliki ambisi untuk membuka kotak legenda Kotak yang bisa mengabulkan segala keinginan yang ada di dunia Di sisi lain Naruto yang sudah dikeluarkan dari ruang isolasi Ia mendapatkan apresiasi dan pujian dari tahanan lain Karena Naruto adalah orang pertama dan satu-satunya orang yang berani melawan Mui Karena sudah mengetahui cara menghilangkan segel yang ada di deda mereka Yaitu dengan cara mengalahkan Mui Terinspirasi oleh Naruto Mereka mencoba untuk mengalahkan Mui Dengan bertarung melawan Mui secara langsung Mui dikeraya oleh semua tahanan Namun dengan mudahnya Para tahanan itu dikalahkan oleh Mui Mui membakar salah satu tahanan yang berani menentangnya Untuk memberikan pelajaran kepada tahanan lain Agar tak sekali-sekali berani melawannya lagi Di sisi lain Naruto menculik salah satu penjaga penjara Ia mengambil baju dari penjaga penjara itu Naruto pun menyamar Lagi dan lagi Naruto mencoba untuk kabur dari penjara itu Naruto akan melompat ke sebuah laut yang memiliki arus yang sangat kuat Akan tetapi Tiba-tiba datanglah seseorang yang memiliki mata unik di awal tadi Orang itu melarang Naruto untuk terjun Atau Naruto bisa mati Dengan keras kepala Naruto tak mendengar ucapan orang itu Naruto langsung melompat dan nyebur ke laut Setelah nyebur ke laut Naruto tak bisa menggunakan jurus bayangan Ataupun jurus apapun Karena arus yang sangat kuat Naruto tak bisa melakukan apa-apa Ia pun terbawa arus Hingga pada akhirnya Naruto terpental dan terbentur batu Ia pun pingsan Yang untung saja Ia diselamatkan oleh orang yang bermata unik di awal tadi Naruto menghangatkan diri di goa bersama orang itu Naruto juga baru menyadari Ternyata-ternyata orang yang menyelamatkan itu adalah wanita Di goa itu mereka berdua pun ngobrol Wanita itu memperkenalkan dirinya Dirinya bernama Ryujietsu Dia adalah seorang mata-mata Ia juga tahu bahwa ada seseorang yang memfitnah Naruto Supaya Naruto dijebloskan ke penjara ini Orang itu adalah Mui Atau kepala penjara ini Mui ingin membuka sebuah kota pengabul permintaan Kotak itu hanya bisa dibuka dengan cakra yang banyak Dan cakra itu hanya dimiliki oleh seorang Jinjuriki Dengan kata lain Mui mengincar kekuatan cakra biju yang ada dalam tubuh Naruto Agar bisa membuka kota permintaan itu Setelah itu Naruto pun kembali ke penjara Ia memikirkan Kenapa Hokage kelima dan teman-temannya di Konoha Tak mempercayainya Naruto mengingat semua kenangannya di Konoha Bersama Guru Iruka Bersama Guru Jireya Dan teman-teman yang lain Walaupun dianggap sebagai penjahat Naruto sama sekali tak membenci Konoha Ia pun membuat sebuah rencana Untuk membongkar kejahatan Mui Keesokan harinya Lagi-lagi Naruto menantang Mui untuk bertarung Namun Naruto dengan mudah dikalahkan oleh Mui Naruto dibawa kembali ke ruang isolasi yang gelap gulita itu Di sisi lain Pria botak yang menyamar sebagai Naruto Ia ditemui oleh pria bertopeng Namun Pria botak itu dihianati oleh tiga pria bertopeng Yang membuat dirinya dalam bahaya Pria botak itu dilempar ke dalam laut yang memiliki arus yang sangat kuat Namun Ia diselamatkan oleh Mui Mui menyelamatkan pria botak itu Agar supaya Suatu hari nanti Ia dapat membantu Mui Untuk membantunya Membuka kotak permintaan Di ruang isolasi Naruto memanfaatkan ketenangan itu Naruto mencoba untuk membuka teknik sage mode Akan tetapi Tiba-tiba ia dipanggil oleh penjaga penjara Naruto akan dibawa ke suatu tempat oleh penjaga penjara itu Yang untung saja Naruto berhasil meninggalkan Bunshin yang berhasil memasuki teknik sage mode Naruto ditangkap oleh empat pria bertopeng Mui membuka jutsu membuka titik cakra Naruto Naruto pun pingsan Lalu Mui ingin mengambil cakra biju milik Naruto Ketika cakra kiyubi keluar dari tubuh Naruto Tiba-tiba Kotak permintaan itu pun aktif Naruto yang sudah tersadar Ia membuat sebuah jurus rasengan Naruto menyerang Mui dengan jurus rasengan itu Alhasil Berkat jurus rasengan itu Naruto berhasil melarikan diri dari Mui Di dalam penjara Tiba-tiba Muncul cahaya putih yang sangat diasat Itu berasal dari kotak permintaan yang siap digunakan Empat pria bertopeng ini meminta agar negaranya yang hancur bisa dibangun kembali Akan tetapi Mui meminta sebuah permintaan Mui meminta sebuah permintaan agar anaknya yang telah mati dihidupan kembali Merasa dia nanti Para pria bertopeng itu marah dan mencoba untuk menyerang Mui Tiba-tiba Mui diselamatkan oleh seseorang Orang itu adalah pria butak di awal tadi Singkat cerita Mui pun berhasil membangkitkan anaknya yang telah mati yang bernama Muku Mui sangat senang Karena harapannya telah terkabul Namun Tiba-tiba Anaknya yang bernama Muku ini menusuk Mui dengan tangannya Mui pun langsung terjatuh tak berdaya Naruto yang melihat hal itu Ia marah kepada Muku Karena telah melukai ayahnya sendiri Yang secara tiba-tiba Muku pun berontak Ia berubah menjadi seekor monster yang sangat diasat dan mengerikan Dan membagongkan Sedangkan kota hitam pun juga menyerap orang-orang yang ada di sekitarnya Naruto pun memanggil buncinya yang sudah memasuki Sagemode Dan seketika Naruto pun langsung masuk ke dalam teknik Sagemode Ryu Jetsu pun terkejut Ternyata Naruto memiliki kekuatan yang sangat diasat Naruto mengeluarkan Oodama Rasengan untuk menghancurkan kotak permintaan itu Dan tiba-tiba Jebret Karena terlalu kuat Kotak itu tak mengalami kerusakan sedikit pun Untuk menghadapi monster yang sangat besar itu Naruto memanggil Gamabunta Gamabunta yang merupakan seekor kodok raksasa pun muncul Gamabunta yang sudah berumur ratusan tahun Ia mengerti bahwa kotak permintaan itu adalah kotak peninggalan Rikudo Senin Itu adalah senjata legendaris milik Rikudo Senin Yang tak mungkin Naruto bisa menghancurkannya Rikudo Senin dahulu menggunakan kotak itu untuk menyegel monster yang ada di depannya saat ini Monster itu sangatlah kuat Ia tak bisa disentuh karena bisa membaca pergerakan lawannya Ketika Gamabunta ingin memukul monster itu Tiba-tiba monster itu dengan mudah menghindari serangan Gamabunta Naruto menggunakan jurus ribu bayangan yang dipekali dengan masing-masing Oodama Rasengan Itu semua belum cukup Monster itu lagi-lagi bisa menghindari serangan Naruto Karena serangannya terus-terusan tak berhasil Naruto mengeluarkan pantun Ada udang di balik batu Bagaimana sih cara ngalahin kamu? Monster itu menjawab Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Gamabunta berkata Si buah gong itu tak akan memberitahukan kelemahannya Karena disebut buah gong Monster hitam itu langsung muarah Ia mengeluarkan peluru-peluru yang sangat sakti Dan jebret Monster hitam itu pun berkata Berani-beraninya kau menyebut aku bagong Bajindul Bajindul Gamabunta pun langsung dilempar kayak mainan sama si monster hitam itu Naruto mencoba untuk memanggil jurus ribu bayangan Namun tiba-tiba Karena sage modenya habis Sekel penekan chakra yang diberikan oleh Mui menekan chakra Naruto Naruto pun terjatuh dan langsung kembali ke dalam wujud semula Melihat Naruto yang tak berdaya Tiba-tiba Si monster itu langsung menyerang Naruto Dengan kekuatan penuhnya dan brem Naruto pun dilindungi oleh Gamabunta Walau pada akhirnya Gamabunta pun harus menghilang Karena terluka sangat parah Ketika Gamabunta menghilang Monster ini menyerang kembali dengan serangan keduanya Naruto pun pasrah Ia tak akan mampu bisa mengindah lagi Namun tiba-tiba Naruto diselamatkan oleh Hachibi dan Killer Bee Berkat kekuatan Hachibi Naruto pun selamat Di saat Naruto benar-benar kewalahan Tiba-tiba teman-teman Naruto pun datang Termasuk Hokage kelima masuk ke medan pertempuran Hokage kelima menjelaskan Ini semua adalah misi rahasia Yang hanya bisa diselesaikan oleh Naruto Hokage kelima juga meminta maaf Karena telah merepotkan Naruto Sebenarnya teman-teman Naruto juga tahu Bahwa bukan Naruto lah pelakunya Naruto pun tersenyum lega Melihat teman-temannya yang membelanya kembali Naruto mencoba untuk memasuki Sagemode Ia meminta teman-temannya untuk melindunginya Selagi ia mengumpulkan chakra Saya mencoba melakukan serangan dengan jurus gambarnya Guruge dan Rockling melakukan kombinasi Yang sangat membagongkan dan jebret Kerjasama yang sangat membagongkan Antara teman-teman Naruto dan Naruto Kakashi mengeluarkan jurus Raikiri Akukutu Gising Sedangkan Niji mengeluarkan jurus Mata Katarak alias Mata Byakugan Pada akhirnya Naruto berhasil memasuki Sagemode Dan jebret Kelenger kau kelenger Naruto berhasil memukul monster itu Dengan teknik bela diri dari gunung Miyaboku Naruto langsung unggul Karena bisa membaca gerakan musuh Menggunakan teknik Sagemode Dan chakra alam yang ada di sekitarnya Teman-teman Naruto langsung kagum Kenapa tiba-tiba Naruto memiliki kekuatan yang sangat hebat Tsunade menjelaskan Bahwa seseorang yang telah menguasai teknik Sagemode dengan sempurna Kekuatannya bisa dibilang sudah setara dengan biju atau lebih kuat daripada biju Sumber chakra biju yang sangat banyak juga berasal dari chakra alam Sedangkan cara kerja teknik Sagemode ini adalah dengan cara menyerap chakra alam dan menyatu dengan alam Menghasilkan sebuah kemampuan yang sangat hebat melebihi manusia maupun biju Naruto mengeluarkan Super Oodama Rasengan yang sangat besar Namun tiba-tiba cerot Naruto tertusuk kuku monster itu bersama Ryu Zetsu Kekuatan Oodama Rasengan langsung hilang Yang tiba-tiba Mui bangkit kembali Mui membayangkan kebersamaannya bersama anaknya di masa lalu Mui mengakjubkan segel yang akan bisa menekan chakra anaknya alias di monster itu Monster itu terbakar dan ia tersegel ke dalam segel penekan chakra Naruto yang terluka ia mengeluarkan jurus terakhirnya yaitu Rasen Shuriken Alhasil Rasen Shuriken itu berhasil mengalahkan sang monster Monster itu kembali ke dalam wujud Muku alias anaknya Mui Muku kembali menyakil dirinya sendiri ke dalam kota hitam Sedangkan Naruto sendiri hampir mati karena tubuhnya telah bolong Sakura mencoba mengobati dan menyembuhkan Naruto Namun luka Naruto terlalu parah dan sangat mustahil untuk disembuhkan Bahkan Tsunade saja yang merupakan ninja medis terhebat di dunia Shinobi Mengatakan Naruto tak akan bisa diselamatkan lagi Teman-teman Naruto merasa shock termasuk Bebe Pinata Yang tiba-tiba datanglah Ryu Zetsu Ryu Zetsu mengaktifkan Ryu Kuno Tensei no Jutsu Jurus telarang yang memberikan energi kehidupan kepada Naruto Dan setelah menggunakan jurus ini Maka Ryu Zetsu akan mati Berkat Ryu Zetsu Naruto pun selamat Ia langsung diobati oleh Tsunade Meninja medis terhebat di dunia Shinobi Pada akhirnya film pun tamat Sungguh ending yang sangat membagong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!